Heri Budiawan alias Budi Pego harus kembali mendekam di penjara setelah upaya kasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2018 lalu ditolak. Aktivis Budi Pego ditahan hanya karena kritis menolak penambangan emas tumpang pitu yang merusak lingkungan. Budi Pego dituduh menggunakan logo mirip Palu Arit dalam pemasangan spanduk tolak tambang emas tumpang pitu pada 2017 silam. Budi pun dijerat tindak pidana penyebaran dan mengembangkan ajaran marsisme, komunisme, dan leninisme. Budi lantas dijatuhi fonis 10 bulan penjara oleh pengadilan negeri Banyuwangi. Kemudian pada 16 Oktober 2018, MA meningkatkan fonis Budi Pego menjadi 4 tahun. Salah seorang warga tumpang pitu menyebut sebelum penangkapan Budi Pego, warga setempat kerap diintimidasi oleh aparat kepolisian berupa mendatangi rumah warga dan mengancam warga. Terima kasih telah menonton!